Selanjutnya saudara, 6 orang dalam 1 keluarga Rabu Siang menjadi korban meledaknya tabung gas 3 kg di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Sukabumi sebuah gubuk hancur lebur akibat sebuah ledakan yang diduga berasal dari petasan. Rumah milik Sriwati di kawasan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat luluh lantak akibat dilalap api. Api sendiri berasal dari tabung gas 3 kg yang tiba-tiba meledak. Diduga ada selang tabung gas yang bocor. Hembusan gas menyambar tungku api di dapur yang tengah menyala dan kemudian meledak. Mau, mau masak di sana ada tungku lagi nyala gitu. Kan ini gas ngendap, pasti ada angin keluar. Nyambar, nyambar, tungku. Lalu bergelembung api, banyak lah. Akibat musibah ini, 6 penghuni rumah mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban yang terluka tinggal berada di dalam ruangan yang sama. Kobaran api juga menghanguskan 3 unit rumah warga yang berdempetan. Sementara di Kabupaten Sukabumi, polisi dari Polsek Kebon Pedas memasang garis polisi sambil melakukan olah TKP di sebuah gubuk yang baru saja hancur akibat ledakan. Diduga kuat ledakan tersebut berasal dari petasan. Karena di lokasi terlihat beberapa bahan petasan yang berserakan serta beberapa karung yang diduga sebagai pakan ledak. Kencangnya ledakan membuat kaca sebuah musola yang berjarak 10 meter dari lokasi kejadian juga pecah. Muhammad Abbas dan ACPD melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.